Kisah tragis Kaharmusakar tewas ditembak tentara Indonesia Tepat di hari raya Idul Fitri 1965 Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kita kupas hingga tuntas Soyokia Pemirsa yang budiman memberi dukungan channel kami Dengan cara like dan subscribe-nya Agar tidak ketinggalan info-info berikutnya Jangan lupa nyalakan notifikasinya Terima kasih banyak sebelumnya Sejak kemerdekaan baru sebentar dirai Indonesia telah diberhadapkan Para berbagai pemberontakan Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia Atau DITI Merupakan salah satu yang paling terkenal DITI yang juga cukup lama menjadi ancaman Disnegrasi Bangsa karena setidaknya berlangsung dari tahun 1949 hingga 1962 Selain itu Kelompok pemberontak tersebut Juga bermunculan di berbagai daerah Di Jawa Di Indonesia diantaranya Jawa Barat Jawa Tengah Aceh, Kalimantan Selatan Dan Sulawesi Selatan Latar belakang pemberontakan DITI Juga beragam Di masing-masing daerah Berawal dari kelompok pimpinan Kartus Wirio Di Jawa Barat Yang merasa tidak puas dengan kemerdekaan Republik Indonesia Dan ingin membentuk negara Islam di Indonesia Sementara itu Di Sulawesi Selatan DITI dipimpin oleh tokoh bernama Kahar Musakar Yang kecewa karena banyak anggota kesatuan gerilya Sulawesi Selatan KGSSI Yang tidak diterima menjadi anggota perang Republik Indonesia Serikat APRIS Memulai pemberontakan Pada tahun 1952 Kahar Musakar kemudian tewas ditembak mati Tentara Indonesia pada tahun 1965 Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri Awalnya Kahar Musakar meminta agar seluruh personil KGSS Menjadi bagian dari APRIS Namun hal itu ditolak Dengan alasan pemerintah hanya menerima anggota APRIS Yang memenuhi persyaratan saja Pemerintah mengambil kebijaksanaan Menyalurkan bekas gerilyawan itu ke KORS Jadangan Nasional CTN Pada saat dilantik sebagai pejabat Wakil Panglima Tentara Dan Tutorium 7 Kahar Musakar beserta para pengikutnya Melarikan diri ke hutan Dengan membawa persenjataan lengkap Dan membuat kekacauan Kahar Musakar melakukan pemberontakan sebanyak Dua tahap Tahap pertama 1950 hingga 1952 Kelompok ini masih menggunakan Pancasila sebagai ideologi gerakannya Pada saat itu dilakukan pula Penggalangan massa untuk melakukan pemberontakan tahap berikutnya Memasuki pemberontakan tahap kedua 1953 hingga 1965 Ideologi kemerdekaan berubah Dan telah memutus untuk bergabun dengan DITI Kartos Wirio Mereka mengumumkan Jika Sulawesi Selatan daerah sekitarnya merupakan bagian dari negara Islam Indonesia Operasi militer BUM dilancarkan ke Sulawesi Selatan Sebagai tindak lanjut aksi pemberontakan DITI Pimpinan Kahar Musakar Pemberontakan pimpinan Kahar Musakar Diponis sebagai tindakan makar hingga terus ditumpas hingga habis Pemerintah menumpas kelompok itu Datang langsung dari Presiden Yang diiringi perintah menangkap pimpinannya yaitu Kahar Musakar hidup atau mati Namun diperlukan waktu yang cukup lama bagi operasi militer tersebut Untuk membekuk Kahar Musakar dan menghentikan pemberontakannya di Sulawesi Selatan Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan Berakhir dengan ditembak batinya Sang pemimpin pada Februari 1965 Melansir dari Tribun, Timur Pasukan yang berhasil menghentikan Kahar Musakar itu berasal dari Pelaton 1 Kompih, Deh Bataleong, 330 Kujang Siliwangi, yang dikomandangi Peltu Umar, Sumarna Pelaton tersebut adalah bagian dari personil kilat Dengan misi khusus menumpas gerakan DITI Pimpinan Kahar Musakar Dimana jumlah pasukan tak lebih dari 30 orang Berapa hari sebelumnya Mereka memperoleh informasi yang failit Tentang persembunyian Kahar Musakar Pada 3 Februari 1965 Tanpa sempat diketahuinya Kahar Musakar telah dikepung Oleh sepelaton pasukan di tengah hutan sebrang Sungai Lasolo di wilayah Sulawesi Tenggara Hari itu pimpinan DITI Sulawesi Selatan Terjepit seluruh pasukan yang dipimpin Peltu Umar Yang bergerak sebelum subuh Telah bersiaga pada posisi masing-masing Dari sebuah gubuk di arah utara Terdengar sayup alunan lagu Itu dapat dipastikan berasal dari radio milik Kahar Musakar Karena sebelumnya telah didapat informasi Bahwa di perkebunan itu hanya dia yang memiliki radio transitor Hingga menjelang terang Beberapa orang nampak keluar dari gubuk-gubuk perkebunan Tembakan dilepas dari arah pasukan Mengepungan membuat seseorang Sekoyong-koyongan keluar dari gubuk Di sebelah utara Di tangannya tergenggam sebuah granat Pergerakan itu dilihat oleh wakil komandang dergu Kopra 2 Seadili Yang tanpa mau membuang waktu Dan mengambil resiko langsung melepaskan tembakan Tembakan sang kopra Tepat mengenai dada orang itu Membuatnya seketika tersungkur jatuh Ke bawah Situasi mencekam itu Tak berlangsung lama Tak ada perlawanan berarti terhadap pesukan Si Liwangi Berikut Tinggallah gelimpangan mayat yang tersisa Kemudian hasil identifikasi kemastikan Kemudian hasil identifikasi memastikan Kahar Musakar berada di antara orang-orang itu yang tewas Dia lah sosok yang membawa granat di tangannya Tertembak oleh Kopra 2 Seadili Tanggal 3 Februari 1965 Hari dimana kelompok pemberontak DITI Sulawesi Selatan di berantas Dan pimpinannya tewas Tertumpas dengan Hari Raya Idul Fitri tahun itu Nah itulah tadi pemirsa Mudah-mudahan apa yang kami informasikan Dapat bermanfaat sebagai wawasan Informasi yang kami dapat Tentunya punya sumber Pamit undur diri Sekian dan terima kasih Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!